Pemisah pria parubaya di Kabupaten Cianjur ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir kolam akibat dibacok orang tidak dikenal. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan leher. Saat ini jasad korban masih berada di ruang jenazah RSUD Cianjur untuk dilakukan otopsi. Beginilah rekaman video amatir warga saat jasad korban tergeletak bersimbah darah di pinggir kolam di kampung Sukahegar, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluhu, Kabupaten Cianjur. Diketahui korban bernama Haji Cepi Abdurrahman, 60 tahun, merupakan warga setempat. Korban menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, yang tidak jauh dari tempat kediaman korban. Korban tewas akibat alami kehabisan darah, lantaran mengalami luka bacokan yang cukup parah di bagian kepala dan leher belakang. Menurut petugas kepolisian, saat dibacok di lokasi kejadian utama, korban sempat berusaha melarikan diri. Namun akhirnya korban tersungkur jatuh dan tewas di samping kolam ikan milik warga. Ya betul orang tua saya berbadi, orang tua panggung saya. Pak, ini apakah selama hidupnya korban ini, almarhum ini, memiliki musuh nih Pak di luar anda? Kalau menurut saya tidak, tidak pernah punya musuh. Masa lebihnya mungkin saya enggak tahu lah ya. Karena mungkin saya juga tinggalnya enggak di sini juga kan. Cuma yang saya tahu tidak pernah ada punya musuh. Sementara itu menurut keluarga, selama hidup korban tidak pernah memiliki musuh. Bahkan pihaknya juga menepis jika korban memiliki riwayat ODGJ. Pihak keluarga korban berharap agar pelaku segera tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Korban itu dari pembacokan dan melaporkan pihak kita ke komunisian di TKP jadi penyusuhan. Ini kan pertama kejadian pembacokan kan di pinggir jalan kemendan. Kemudian korban ditemukan di samping kolam itu seperti apa kemendan? Ya, menurut saksi bahwa pembacokan betul ada di pinggir jalan. Tapi si almarhum atau korban itu berteriak untuk meminta tolong ke saudaranya. Sehingga kemungkinan kehabisan darah sehingga terpapar di dekat kolam sini. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pembacokan tersebut. Sementara jasad korban masih berada di kamar jenazah RSUD Cianjur untuk dilakukan otopsi.